Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama, pada disini kalian bersedia, Virgo, di tanggal 14 Februari 2022. Sebelumnya, saya sudah mengajak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil, atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya. Dan, butuh jasa promosi, atau endorse? Silahkan hubungi nomor di bawah ini. 0858 8522 92 88 0858 8522 92 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apakah usaha dagang sudah laris lancar, tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? dan untuk anda yang jodoh lagi? Apakah jantung selalu ditolak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya real? Hubungi Ki Ahmad sekalian juga, 0852 82 82 75 68 Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian, di kartu Egg of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwa saya karir atau perjalanan kalian di hari ini, pencapaian dari kinerja-kerja mu beransur membaik. Jadi, ada sedikit kelegaan saat melihat hasilnya. Jadi, perjalanan kalian di hari ini cukup lah bagus, sehingga sangat diapresiasikan sama atasan kalian, kalian juga akan direkomendasikan naik jabatan. Karena kinerja kalian di hari ini meningkat. Dan di kartu yang selanjutnya, untuk bisnis kalian ada kartu Five of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwa saya hanya bisnis kalian dalam bisnis, mengeluti hal yang kamu sukai, akan membuatmu nyaman dalam menjalankan bisnis kamu. Jadi, kalian ini dalam proses menjalani suatu bisnis, tetapi dalam menjalannya, kalian ini saya lihat cukup nyaman dalam bisnis yang kalian jalani saat ini, sehingga bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukup lancar. Dan di kartu yang selanjutnya, untuk asmara kalian, ada kartu Five of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwa saya hanya semara kalian di hari ini untuk kalian yang single. Kamu memang seseorang yang sangat mempertahankan kemandirian, tapi tetap saja di dalam hati kecilmu, kamu membutuhkan seseorang yang lebih dari teman. Jadi, kalian ini meskipun status kalian single, tetapi sebenarnya kalian ini membutuhkan seseorang yang lebih dari teman. Jadi, kalian ini membutuhkan hubungan yang pasti untuk hubungan yang bisa menuju ke jenjang yang lebih serius lagi, misalnya nikah. Dan di kartu yang selanjutnya, untuk keuangan kalian, ada kartu Seven of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwa saya keuangan kalian di hari ini, kamu mengalami beberapa perubahan yang tak bisa dibilang kecil, tapi kamu memang telah menduganya. Jadi, kalian di hari ini akan ada pengularan-pengularan untuk kalian di hari ini. Entah itu, kalian memiliki tanggungan, kalian ingin membeli sesuka hati kalian, dan berfoya-foya. Intinya, kalian ini cukup banyak mengalami pengularan, tetapi cukup sedikit pemasukan kalian. Dan keuangan kalian bisa dibilang kurang baik dan kuranglah lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Apa usaha dagang sudah laris lancar, tapi digunakan-gunakan atau disantap orang, sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jodoh dulu, apakah cintamu selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang jadah ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kayak real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-822-7568